Intro Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sengi Hewan. Di beberapa minggu sebelumnya, saya sudah bilang ya Gan kalau saya akan pensiun memelihara kecoh Nubia. Karena hal itu, saya ingin memelihara hewan yang baru Gan. Ini kan paketnya, saya baru beli online. Saya beli jauh-jauh dari Kalimantan, saya kirim ke Bali. Ya, doainlah Gan, semoga paketnya ini selamat dan hewan yang di dalamnya itu masih sehat Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita unboxing paket ini dan juga kita lihat apakah hewannya selamat semua. Dan kita langsung pindahkan ke kandang besar bekas kandang kecoh Nubia sayang kemarin Gan. Oke, sekarang ayo kita buka paketnya Gan. Nah, sebelum saya buka paketnya, coba Gan tebak hewan apa yang ada di dalam kota ini ya. Tuh, tulis komen di bawah Gan. Nah, saya sebenarnya beli paket ini sudah sekitar 5 hari yang lalu ya saat video ini dibuat. Ya, jadi saya harap-harap cemas sih hewannya ini selamat apa nggak sih Gan. Saya beli dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru Gan. Ayo kita buka aja sekarang Gan. Kalau dari packingnya ini lumayan bagus ya Gan. Sangat rapi sellernya ini. Saya akuin. Lumayan rapi sih packingnya kan. Saya suka. Nah, ayo tebak Gan dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ini adalah... Nah, ini Gan. Saya beli kecoh Nubia, tapi ini bukan kecoh Nubia Gan, melainkan kecoh Nubia Gan. Madagaskar, tuh. Ya, lumayan lah packingnya Gan. Lumayan, packingnya lumayan sangat rapi Gan. Sellernya nggak pelit, dipakai kotak ini Gan. Saya beli nih yang ukuran juve sekitar 20 ekor, tapi sama dia dibonusin 5. Dan saya beli yang ukuran baby sekitar 1 sentian, itu 20 ekor sih Gan. Dibonusin 10an. Dan, ya, lumayan banyak lah bonusnya. Kenapa saya memutuskan memelihara kecoh Madagaskar lagi? Karena dulu pada saat saya melihara kecoh Madagaskar itu, terbukti berhasil sih kan, sangat banyak. Saya kan sempat pada saat saya baru-baru kuliah tuh melihara kecoh Madagaskar. Dari 10 ekor bisa sampai hampir 100 ekor dalam waktu kurang lebih satu tahun. Tapi kenapa saya berhenti? Karena dulu kecoh Madagaskar saya, di kandang yang besar ini juga sih Gan, itu diserang oleh semut sehingga mati semua. Makanya setelah itu saya kayak kapok gitu loh, mau melihara kecoh Madagaskar. Tapi karena kemarin melihara kecoh Dubia juga gagal. Gagalnya bukan gara-gara semut, tapi gara-gara memang saya aja nggak bakat melihara Dubia. Makanya sekarang saya pengen melihara Madagaskar lagi. Nih. Bedanya Madagaskar dan Dubia itu, dari ukuran badannya beda Gan. Kalau Madagaskar ini lebih besar, kalau yang jantan, yang dewasa, itu bisa berbunyi dia Gan. Kayak mendesis gitu. Tapi saya nggak tahu ini kok nggak mendesis ya. Oh ini Gan. Ini saya deketin. Itu mendesis. Ya udah lah Gan, daripada dia stres. Ayo kita pindahin dulu ya. Dan juga keunikan dari Madagaskar ini, selain badannya besar dan dia bisa mendesis, kecoh Madagaskar ini bisa manjat permukaan licin yang vertikal gini Gan. kandangnya ini udah saya siapkan sih. Saya tutupin bagian atasnya, karena kan ini atasnya bolong, dan juga nanti pada saat saya kunci, saya kasih jaring gini Gan. Biar kecoh Madagaskarnya nggak keluar. Dan juga pertumbuhan kecoh Madagaskar ini lebih cepat dari Dubia. Kita hitung. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Tapi benar dua puluh. Bonusnya lima ekor. Benar sih Gan. Dua satu. Dua dua. Dua. Dua tiga. Dua empat. Dua lima. Tapi tadi saya lihat ada yang telernya, malum lah kan, mungkin gara-gara kita beli online, jadi ada yang telernya. Makanannya kita taruh dulu kan. Tambahan dia makan. Sekarang kita buka yang baby. Kalau saya lihat sih sekilas, ternyata kecoh Madagaskar ini bentuknya memang lebih besar, tapi dia lebih tipis sih Gan. Ayo kita pindahin sekarang kan. Ini yang baby-baby ya. Sebenernya sih, kalau orang dipisahin kan, tapi karena saya melihara, cuma punya kadang sedikit, sementara saya gabungin dulu lah. Ini yang baby ya. Ini dua ekor. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh, tiga, empat, ya kurang lebih ada tiga lima lah. Kayaknya sih lebih banyak kan, tadi soalnya saya nggak melahirin yang jatuh. Ya lumayan lah kan, lumayan banyak sih. Ya doain semoga kecoh Madagaskar saya ini bisa tumbuh dengan sehat, dan bagusan melihara kecoh Madagaskar ini, dia tuh nggak berbau seperti kecoh yang ada di Indonesia gitu kan. Dan juga dia nggak bisa terbang, itu yang paling penting. Kalau kecoh di sini kan bisa terbang, mengerikan kan. Oke, sudah saya pindahkan. Doain kan, semoga kecoh dubia saya bisa tumbuh, nanti saya update ya kan. Semua kecoh Madagaskar, tadi saya pindahkan di kandang ini, ya doain lah kan, semoga bisa tumbuh dengan baik, nggak seperti kecoh dubia saya yang kemarin. Karena kecoh Madagaskar ini sebenarnya, bisa dibilang lebih mudah ya melihara dari dubia, karena dia lebih agresif sih kan, kalau soal makanan. Nggak kayak kecoh dubia. Ya nanti, misalnya dalam beberapa bulan ke depan, saya akan bikin video lagi, saya kasih update-an, apakah kecoh Madagaskar saya ini bisa hidup dengan baik atau enggak kan. Sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari Sawan, karena saya upload tentang hewan setiap hari Jumat ya kan. Sekian dari saya, salam hewan lestari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.